Polsek Kelapa Gading gelar rekonstruksi kasus dugaan pelecehan seksual oleh artis Saiful Jamil pada anak di bawah umur. Kamis, rekonstruksi dilakukan selama kurang lebih satu setengah jam di rumah Saiful. Rekonstruksi dimulai dari luar rumah dan berlanjut ke dalam rumah. Total 34 adegan diperagakan. Tak hadir dalam rekonstruksi, pihak korban diwakilkan oleh pemeran pengganti. Nanti semua hasil rekonstruksi ini, saya sudah rekam, saya sudah lihat dengan baik. Ada tiga pelampat item tadi, dan akan saya konfirmasikan, klarifikasikan dengan DS. Apabila memang itu nyata, atau apabila memang ada kekurangan, kami akan menyampaikan juga kepada pihak penyidik. Rekonstruksi berjalan tertutup. Selama rekonstruksi Saiful Jamil kooperatif dan tak membantah adegan yang dilakukan. Dalam proses rekonstruksi tadi, kita sepanjang itu berdasarkan hasil penyidikan, hasil penyidikan kami iakan. Dan seperti yang kami bilang, tidak ada proses bantah-membantah, tidak ada proses terjadi percocokan, tidak ada. Penyidik juga kami mengapresiasi profesional. Usai menjalani rekonstruksi, Saiful Jamil dibawa kembali ke tahanan polsek kelapa gading. 18 Februari lalu, DS remaja laki-laki 17 tahun telah lebih dulu melaporkan Saiful Jamil atas kasus kekerasan seksual yang dialaminya. Peristiwa terjadi saat ia menginap di rumah Saiful. Polsek kelapa gading telah menetapkan Saiful sebagai tersangka. Sembulan lebih, ia ditahan di rutan polsek kelapa gading. Anissa Fikasari, Nugrahan Tomargum, raporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!